Bupati Karangasem Igusti Ayumas Sumatri dan Wakil Bupati Karangasem Wayan Arte Dipe membuka pameran dagang dan industri serangkaian peringatan Hari Hood Kemerdekaan RI ke-73 di Stadion Amblapura. Kegiatan tersebut pemirsa diharapkan mampu mengangkat potensi kerajinan UKM di Karangasem dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan tersebut juga mempertemukan antara pelaku usaha dan konsumen sehingga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Kepupaten Karangasem menuju Karangasem The Spirit of Bali. Diharapkan pameran itu nantinya dapat mendorong perekonomian masyarakat Karangasem menuju arah yang lebih baik. Peringatan Hood Kemerdekaan RI ke-73 tahun ini diharapkan membangun semangat nasionalisme dan jiwa patriotisme dalam mendukung pelaksanaan ajang Asian Games. Perjuangan 45 dan pada hari ini kita juga mengadakan sebuah pameran adalah salah satu kaitannya untuk menyemangati bagaimana kita bersatu bersama untuk maju. Maju bersama membangun daerah, membangun wilayah dan juga mendukung kaitan dengan program IMF dan Asian Games. Dan semoga pula semuanya menjadi sukses, lancar, tidak ada hambatan, walaupun kondisi Kepupaten Karangasem masih status siaga eropsi Gunung Agung. Dalam sepatan tersebut, Ketua Panitia Gede Adnya Mulyadi mengatakan, pameran dagang dan industri ini diharapkan menggelorakan Karangasem bermartaban melalui penampilan berbagai seni kreatif, budaya, potensi dan keunggulan yang dimiliki Karangasem sehingga menjadi daya tarik, memiliki nilai jual dan menciptakan brand khas identitas Karangasem. Selama pameran, diadakan Lumba Gungkebiar antar kecamatan di Kepupaten Karangasem. Pagelaran musik dari grup band artis lokal dan Bali, pelombaan grup musik Karangasem Band Competition 2, musik anak negeri, dan Lumba Menyanyi Karangasem Megending 2, serta Karangasem Fun Walk, serta berbagai pementasan kesenian lokal Karangasem. Dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-73 Kemerintahan Republik Indonesia tahun 2018 di Kepupaten Karangasem, terdapat berbagai macam kegiatan, antara lain pelombaan gerak jalan, tingkat ISD ISIMP dan ISIMA, ISIMK, 17 km dan 45 km. Agenda acara lainnya adalah pelombaan pelacakan napak tilas rute perjuangan Igusti Ngurah Raih, apel koromatan dan renungan suci, dan kegiatan sosial berupa donor darah. Kegiatan akan berlangsung 6 hingga 19 Agustus 2018 mendatang. Agus Sudiat Mika dan Artaya Balit.